kemudian untuk soal nomor 24 mengenai statistika jadi disini kita belajar untuk membaca sebuah data disini terdapat data kelembapan udara dalam bentuk persen pada setiap jamnya mulai dari pukul 6 hingga pukul 19 malam diketahui suhu udara berbanding terbalik dengan kelembapan udara ditanyakan pernyataan berikut yang benar adalah disini sudah terdapat 4 pernyataan yang bisa kita analisis nah yang pertama dinyatakan bahwa pukul 9 udara terasa lebih panas daripada pukul 17 kita bisa menandai disini pukul 9 pukul 9 disini dinyatakan terasa lebih panas daripada pukul 17 nah pukul 17 nah ternyata disini dari grafik ternyata kelembapan pada pukul 9 dan pukul 17 adalah sama yakni di 60% maka dapat disimpulkan bahwa pada pukul 9 dan pukul 17 suhu udara itu adalah relatif sama maka disini pernyataan yang A adalah A tidak benar kemudian kita lanjut ke pernyataan B pada pukul 10 pada pukul 10 ini adalah kelembapan udaranya kita ambil disini datanya udara terasa lebih dingin daripada pukul 17 daripada pukul 17 yang ini tadi nah ternyata kelembapan udara pada pukul 10 ini adalah 50% dan kelembapan udara pada pukul 17 adalah 60% maka harusnya suhu pada pukul 10 ini lebih panas karena kelembapan udaranya lebih rendah jadi karena suhu udara ini adalah berbanding terbalik dengan kelembapan maka ketika kelembapannya rendah maka suhu udaranya harusnya tinggi maka pernyataan yang B ini juga salah harusnya pukul 10 terasa lebih panas daripada pukul 17 kemudian pernyataan yang C kita cek pada pukul 11 pukul 11 ini ada di angka 40% kelembapan udaranya udara terasa lebih dingin daripada pukul 15 pukul 15 ada disini ternyata case nya sama seperti soal A bahwa kelembapannya pada pukul 11 dan 15 ini adalah sama maka disini suhu udaranya juga harusnya relatif sama tidak ada yang terasa lebih panas atau lebih dingin maka pernyataan C adalah sah juga dan yang terakhir pernyataan pada pukul 6 udara terasa paling dingin udara terasa paling dingin disini kita dapatkan pada pukul 6 ada kelembapan udaranya adalah 90% dan kita lihat bahwa kelembapan udara pada pukul 6 ini adalah yang paling tinggi yang paling tinggi dari semua jam yang disediakan maka karena suhu udara berbanding terbalik dengan kelembapan udara maka dapat disimpulkan bahwa pukul 6 ini yang memiliki kelembapan udara paling tinggi memiliki suhu udara yang paling rendah atau yang terasa paling dingin maka pernyataan yang D ini adalah benar bahwa pukul 6 udara terasa paling dingin di banding dengan pukul-pukul atau jam-jam yang lainnya Terima kasih telah menonton!